Intro Peristiwa nahas yang terjadi di desa Mekikis, kejamatan Purwosri, Kabupaten Gediri, Jawa Timur tersebut bermula saat bus harapan jaya jurusan Surabaya Terenggalek Bernopol AG-7433US yang dikemudikan oleh Handoko, warga Terenggalek, mendahului kendaraan di depannya. Sementara di saat yang bersamaan, sebuah bus dari arah berlawanan juga mendahului kendaraan di depannya untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sopir bus harapan jaya membanting setir ke arah kiri sehingga bus langsung terjun ke sawah. Aibtu Antuk Sampurno, anggota setelantas Polres Gediri, mengatakan peristiwa kecelakaan terjadi saat bus harapan jaya jurusan Surabaya Terenggalek yang membawa 31 penumpang dengan kecepatan 80 km per jam hendak mendahului kendaraan di depannya. Sementara di saat yang bersamaan, dari arah berlawanan melintas bus bagong yang juga mendahului kendaraan di depannya. Sehingga untuk menghindari terjadinya tabrakan, sopir bus membanting setir ke arah kiri dan menabrak dua sepeda motor yang sedang parkir, lalu bus langsung terjun ke persawahan. Keterangan dari pihak sopir harapan jaya itu dari arah utara menuju ke selatan. Dari bus harapan jaya ini nyalip suatu kendaraan dan di depan ada satu bus bagong juga nyalip suatu kendaraan. Nah, keterangan dari sopir harapan langsung dibanting ke kiri, kalau dia nggak dibanting ke kiri, kemungkinan terjadilah laka antara harapan jaya dan bus bagong itu. Itu berlawanan arah atau gimana? Itu berlawanan arah. Dari bus bagong itu dari selatan menuju ke utara dan harapan jaya dari utara menuju ke selatan. Kalau untuk korban jiwa, nanti? Untuk sementara korban jiwa tidak ada, cuma satu tadi dievakuasi sama anggota pos mengkren dibawa ke rumah sakit. Keterangan dari rumah sakit tidak apa-apa bisa dibawa pulang. Untuk bus tadi saya tanya, kecepatan untuk bus tadi sekitar 70-80. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh korban selamat langsung dipindahkan ke bus lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Dari Kediri, Tim Baca Ini melaporkan. Terima kasih telah menonton!